Coba gimana mangkrutnya yang pas kurang pas itu Oh ya Mbak Warnung lagi sepi minta bantuan bantuan dari tadi kasih Salah lama terus Teroris Teroris Ini terus yang meresahkan masyarakat Malah kita nanti kalau bisa nangkap kayak gini Dapat penghargaan Kita bisa dijadikan RT Wah itu bagus itu Ini capek-capek malah Belum ada berhasil ini Terus cuma gendongin kamu doang ini Capeknya bukan main kakinya kayak putus ini rasanya Ya apa ini Ngomong aja gak teteh lagi kamu Ini kan berwarna sederhana Oh iya aku lupa ya Tapi kayak beneran perasaan aku lah Tapi capeknya bukan main ini Oh iya terus ini mana ya Gak ada rumah yang buka Kosong semua ini Sebentar lagi ada mungkin Sebentar lagi ada itu Kalau gak ada orang Pintunya dibuka Gimana kita bisa nipu Ada gak ya Mudah cap Ayo pura-pura aja dulu lah Nanti kalau ada orang Sekarang diam aja dulu Oh iya iya Coba apa ya Coba kita kesana Ayo Gedul-gedul aja Kamu dibiasain Main road Pekan Gimana main roadnya Yang pas Kurang pas itu Oh iya Yaudah Assalamualaikum Kok kayak gak ada orang Mana ya orangnya ya Kesawa kali ya Jangan beras-beras ntar marah orangnya Assalamualaikum 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 Kosong kali Kosong Aduh capek-capeknya Sini masih kosong Sudah cari lagi Kita Cari lagi Cari lagi Cari lagi Kamu pura-pura terus Jangan berhenti Nanti kalau darang Dikira Kak Kita Bohongan Padahal ya beneran Tapi capek loh Apalagi aku Gendongin kamu Waduh Ini pondak kayak Sempal ini Aku juga capek loh Weng Mulut dibikin Mengkrot Mengkrot Terus kayak gini kok Ini Rumah ini Rumah ini Rumah ada orangnya kok Kang 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 Badrus Kang Badrus Kang Badrus Sakit Setruk Kenapa Betul kamu Diam aja Sampai sakit Pak Dikisak 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 Gakulah Kak Gawin Hedy lagi Bikin Apain sih kamu Sini Bikin suasana Geruh ini Kamu jangan Lagi Cari Hasil ini Belum ada Hasil ini Dari tadi Kita inginkan Dulu Kita inginkan Dulu Daripada kita Nanti ketahuan Orang Tapi Kam Badrus Sakit Beneran Modus Ya iya caranya cari duit kayak gini sekarang Wah Loh Kang Sampai keringetnya sampai Sampai keringetnya jagung Gendongan Ini namanya usaha beneran Gak bohong-bohongan Kamu malah ngaco-ngaco di tengah jalan Kami Gak bohong-ngaco di tengah jalan Gak bohong-ngaco di tengah jalan Gak paham Kalo ketahuan gimana Jalan gitulah Kamu di maja Yang penting Kamu Tetap tutup mulut Jangan ngomong-ngomong nanti kalau kenal sempat kan buat terus bumbang ada sakit udah kamu sekarang di rumah sekarang ikut aku ini motor kamu kan? ayo ayo ikut ayo ayo ikut saya enak omongin dulu yang penting tutup mulut selamat menikmati kamu menurut apa kata aku deh daripada nanti aku sama si gaweng marah ikut betul nanti kamu turun 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 kamu dibilangin ngeyel terus udah kamu gimana? ngapain kamu? selamat menikmati kamu dia kalau kamu gak nurut sama saya sama si gaweng kamu bakal sengsara hidupnya kamu kamu jangan nyeramain saja orang tua ini bukan aku nyeramain lho kang aku tuh lho sayang sama sampan-sampan itu lho tapi kalau gak ada duit sayangnya gimana coba? lho nanti kalau susah dek susah nanti kalau ketahuan gimana orang-orang gak ada orang tau lah kamu gimana aja lah sekarang kalau ketahuan itu kan tetangga kampung masih tapi kan bukan desa kita walaupun desa kita lho sampan itu lho orang terkenal siapa yang gak kenal sama kang Batrus? tapi kan udah pake kayak gini nah ini kang Batrus setruk nah nanti kalau gak setruk beneran juga mungkin lah kita pura-pura aja kok iya kalau pura-pura terus besok-besoknya kat lho Batrus itu gak setruk dong lho kemarin gak setruk nah ini maksud kamu apa? maksudnya kamu? maksud kamu apa ini? maksud aku mau ngelaporin sama orang-orang sini? iya iya kang wah ini harus ini janganlah aja ini ehehe 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 iya ampun iya ampun iya ampun iya ampun iya ampun iya betul sih kalau dibilangin sih gak bisa dim gak kamu? iya kang iya gak kudim kang mau ikut gak kamu? iya ikut kang iya udah jangan nyeramain kita ya kak iya iya capek capek jendongin kamu udah berada di pulang-pulang setruk meraduk kacau di tengah jalan kamu dik ya kalau mau ikut diem kalau gak diem tak bingkem nanti kamu tapi nanti itu pertama kedua kamu harus pakai cadar tahu gak itu? iya kang iya kang ayo weng asil juga yang tidak yang menyebabkan diem ayo weng ah kang tapi dosa loh kang eh masih di ngomong belum bisa diem aja kamu ini udah mau ikut masih cerewet aja kamu ini pengen cadar biar gak ketahuan terakhir weng 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 motornya busuk disini ming get pukulin aja senyum motornya gak hilang kan gak mungkin ada yang doyan motor yang gitu jauh sekarang gini kamu sekarang kamu coba pura-pura jadi istri aku tapi kamu belajar ngomong perempuan suara perempuan bisa nggak jadi istri sampean iya pura-pura ini coba-coba tes tes ini juga menceng lagi kamu nggak paketnya tuh jadi perempuan suaranya perempuan coba gimana enggak apa mas kurang pas enggak mengacengin dia enggak apa mas udah 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 namanya desi desi namanya desi iya udah yuk desi ini apa desi ini dirita sire udah kamu gimana salah yang penting kamu ngomong yang ngurut apa kata-kata kita gawing kita beraksi sekarang coba kamu sekarang setruknya ya tadi kan udah tapi kan aku kelihatannya susah coba sekarang hahaha satu yang satu tangannya saja udah udah aku yang capek ini harus berhasil nih tapi nanti itunya beraksinya kayak gitu nanti kan kalau ada orang kan iya kita berangkat dulu nanti minta-minta apa bareng-bareng lah bareng lah ini mencrot iya lagi-lagi-lagi iya nih masukin kaya topek kaya topek monyet ayo sih ya sekarang kamu nama kode sih jangan lupa kaya topek mohon kaya to абh pokoknya harus berhasil ini yang serius Assalamualaikum Assalamualaikum Pak paring-paring Pak ini permisi ya Pak ya minta maaf Pak Pak kami sekeluarga minta maaf Pak kedatangan kami Pak kalau mengganggu kami dari rumah capek bapak ini adik saya stroke tidak ada biaya untuk berobat makanan juga susah Pak saya minta sumbangan Pak seikhlasnya Pak aduh sama-sama ini juga saya lagi kekurangan makan jangan ngopi aja pahitan ini gak ada gula masak kopi pahitan iya kopi pahitan itu jadi jangan terus terang aja jadi ya maaf aja lah kamu itu loh saya pernah minta-minta sedangkan saya yang tua aja gak pernah minta-minta yang muda malah minta-minta ini ya Pak saya habis untuk ngurusin adik saya ini Pak karena penyakitnya gak sembuh-sembuh jadi kehabisan terus benernya sih ya usaha tiap hari Pak tapi gak ada tanah gak ada usaha yang tetap sekarang ini gak ada terus terang aja gak ada ya Pak yaudah Pak ya saya makasih Pak ya astagfirullah aduh kayak gini Pak repotnya Pak punya adik kayak gini Pak permisi Pak ya kopinya aja Pak baik cepat dia sebaik hidupnya udah ya Pak permisi Pak apa-apa ya Pak wa'alaikum Pak kamu perempuan suara perempuan Waalaikum 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 Bistus Apa ini? Buang Ini mau minta sumbangan Ust. Ikhlasnya Tidak nyambung Tidak nyambung Tidak nyambung Tidak nyambung Diajak makan enggak nyambung kita cari bukan cari makan cari duit waduh capeknya bukan main malam aloha ngga ada hasil nih salah lama terus ngga iya hahaha hahaha lo, ngga ada hasil iya apa iya kamu ngga ada hasil ya belum mandi iya belom mandi gimana aku ngga capek lo leopeng dari tadi lo... udah jam 7 sampe sekarang lo, ya tapi ngga gitu caranya ngewing jatuhnya gitu berat yuk orang saya capeknya bukan main boyoknya kayak putus udah makanya kita cari yang hal-hal aja udah cari lainnya begini kan capek ada haruan loh orang cari lain dah yuk aku ken dong ni nanti kalau ada orang di mana oh ya udah sini 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam misi pak masuk bu ibu mau cari siapa ya bu ini rumahnya Pak Lurah kan Pak Lurah Lurih kan saya anaknya Bu Dewi saya diutus dari Bu Dewi suruh kesini pak ke rumah Pak Lurah saya yang pernah ke sini minta doa dari Bapak dari warga sekitar sini untuk minta doanya untuk saya mencalonkan jadi anggota Dewan dan sekarang Alhamdulillah saya udah jadi Pak dan ini kedatangan saya ke sini Pak masuk saya ingin membantu warga di sekitar sini warga Bapak yang benar-benar tidak mampu Pak dan ini Alhamdulillah dari kantong saya sendiri Pak dari rezeki saya yang saya dapat selama ini Pak jadi tolong nanti Bapak tunjukin kemana aja warga yang menurut Bapak itu kurang mampu Pak dibawah standar gitu Pak ya Bapak kan mungkin lebih paham ya nanti saya koordinasi dengan kepala dusun masing-masing ya mungkin perkiraan ibu sekitar orang berapa yang mau dikasih gitu Pak jadi nanti bisa ada koordinasi dengan kepala dusun saya nggak papa Pak banyak juga nggak papa karena saya udah saya niatin betul Pak karena sudah Alhamdulillah saya udah punya rezeki saya niatin pokoknya yang dibawah standar gitu Pak ya ya Bapak kan lebih paham tapi ini maaf Pak ya untuk hal ini saya ingin turun sendiri Pak saya nggak lewat siapa-siapa nggak lewat Bapak juga maaf bukannya saya nggak percaya tapi kan saya ingin menyatakan langsung seperti apa orang yang menurut Bapak itu kurang mampu nanti saya ditunjukin mana rumahnya jadi biar saya sendiri Pak nanti datang kesana Pak ya itu malah bagi saya itu malah malah sangat baik Bu jadi tidak terjadi suhudon nanti betul-betul saya pilih saya koordinasi dengan Pak dusun dan Pak RT dan nanti setelah kita susun orang-orangnya nanti mungkin yang ngantarkan Pak RT Pak iya Pak jadi menurut dusun masing-masing gitu langsung terjun gitu aja Pak iya mudah-mudahan Bu sebelumnya Ibu menghasilkan bantuan saya juga ikut bangga Bu sebagai kepala desa mudah-mudahan kerjaan Ibu bisa barokah amin Pak amin jangan lupa ada sih nama kamu Waalaikumsalam Bu sumbangan Bu kasihan Bu sumbangan apa Pak ya ini Bu ada saya sakit kayak gini Bu kayaknya Bapak udah tiga kali kesini minta bantuan-bantuan terus Bu saya cuma sekali ini kok Bu belum tadi bukan saya Bu lo tadi kayaknya kayak sampean Pak bukan mungkin nyamain aja Bu Neku kasihan Bu saya minta bantuannya Bu udah tiga kali ini lupa warung lagi sepi minta bantuan-bantuan dari tadi kasih enggak enggak Pak enggak enggak ya udah udah aku capek hasil enggak ikutin ide kamu udah sampai lah aku pula lah sekarang pergilah enggak gendong-gendong kamu berangkang sana lah capek aku hingwing auto ini tetan berangkau kucara capek juga kok ngendongin kamu nggak ada hasil dari tadi mendingan pulang terus kayak gini capek-capek nggak ada hasil kamu nggak jadi kayak gini aku tadi nah aduh malu-malu ini nggak ada hasilnya Assalamualaikum 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 gantuin tadi juga bisa-bisanya habis minyak kayak gini loh kalau enggak kalau kamu nggak kuat beli minyak itu motornya dijual buat minyak deh ini namanya jatuh jatuh ketimpa tangga ya ini kamu habis capek dimarahin lagi sama-sama ya abisnya kamu punya motor nggak bisa kok nggak kuat beli minyak weng ya Iya akhirnya aku juga tapi kan lagi-lagi kalau nemuin kita kan harus dipenuhin kan ya iyalah kalau mau ngikut capek kayak gini kan ya papas terus oh kamu kamu sekarang jatuh yang surga kamu nih aku juga lebih capek cepet gantian ke-gerangan eh terus ini cari dur gimana lagi nih coba tahu lebih teroris dari samping rumah kita itu berarti tenar-tenar di Lampung itu orang itu berarti Oh ya di sekarang kamu anu ke tempatnya Pak lurah jadi disini ada teroris nanti saya yang jagain yang ngawasin orang ini udah kamu jalan kaki udah taruh sini taruh sini aja udah sepetan sepetan mana terus Assalamualaikum Assalamualaikum Pak, Bu tidur apa emang gak ada orangnya nih ya kok sepi banget permisi kenapa sih Pak, ada apa ini kamu ini ambil lebih curi apa apa sih Bapak ini contoh dulu nanti bawa senjata ini senjata apaan Bapak apa-apa ini diam ini terus yang meresahkan masyarakat ya ini teroris malah kita nanti kalau bisa nangkep kayak gini dapat berharga kita bisa dijadikan RT wah itu bagus itu kita tangkep kalau RT aku bayar gak masalah yang penting kita bisa nangkep duluan terus gimana yang penting tunggu edi dulu yaudah kita pegangin aja dulu jangan sampai lepas ampun Pak lepasin dulu Pak teroris teroris ini pakaiannya udah teroris ini ini pakai cadar masalahnya ya makanya itu lepasin dulu Pak tolong Pak kalau gak berhenti kamu kan bisa lihat waktu dia itu di YouTube itu kan itu ada teroris juga ini dia kita arak pokoknya jangan sampai lepas jg jangan sampai lepas ini orangnya jelas positif ini ini Pak jelas positif ada apa ini pak ninja gimana? ini jelas ini, tadi emak kerunduk-kerunduk di belakang itu udah udah sekarang dibuka aja dibuka aja coba bu, dibuka nah ini kan bu Esmi nih lepasin dulu ini bu Esmi nih yang tadi pagi ke tempat saya main tangkap aja kalian nih terus ngapain ke tempat saya nih? ya saya nyari-nyari gak ada orangnya tapi ngintip-ngintip ya iya emang saya udah ke pulang kesini tapi gak ada orangnya ini pak, ini pak santai aja pak ya ini bu Esmi ini kan barusan jadi DPR dia udah nadar kalau nanti jadi DPR katanya gaji pertama akan dikasihkan kepada orang-orang yang gak mampu cuma Mbak Esmi itu supaya tidak diketahui masyarakat sini dia pakai cadar itu tujuannya bukan teroris pak anakku gak tahu pak kalau belakang nah makanya itu kalau ada masalah jangan dihakimi sendiri begitu ya sekarang ini kan jamannya ini lho pak banyak teroris itu pak jadi saya takut pak nah tujuannya Mbak Esmi itu mau ngasih bantuan-bantuan orang yang gak mampu Bapak jangan salah paham dulu ya makanya ini ya Pak Gawing dan Bapak terus kalau ada orang-orang yang sekiranya tidak kenal ditanya dulu yang baik-baik jangan asal tuduh begitu sedang tujuannya Mbak Esmi ini sangat mulia dari pagi tadi ke tempat saya itu udah saya cungi jempol bener itu sangat mulia itu perbuatan dia itu jadi maksudnya dia mau berbagi dan masalah berbagi ini memang ada perintah dari agama itu barang siapa membagi rezeki kepada seseorang Insyaallah akan dilipat gandakan kepada Allah yang tidak disangka-sangka yang kemungkinan Mbak Esmi nanti bisa juga yang barusan DPR nantinya akan diangkat akan lebih tinggi lagi yang tadinya hanya sebagai bawahan bisa diangkat sebagai atasan itulah termasuk perbuatan-perbuatan yang mulia yang Allah akan menghendaki orang-orang yang sedemikian itu nah ini maaf ini Pak Gawing kok pakai jubah-jubah gini ini mau gimana tujuannya ini tadi minta-minta minta-minta yang bagaimana Astaghfirullahaladzim minta sumbangan minta sumbuhan kepada warga gitu maksudnya Pak Gawing kan orang mampu Pak Batros orang mampu kalau Mas Gawing dan Pak Batros ini kan sehat rohani sehat jasmani hendaknya bukan begitu Pak cara kerjanya kerja yang baik cari kerjaan yang halal itu jadi berusaha ya dengan berusaha mudah-mudahan Allah akan mengabulkan tapi kalau selalu begini-begini dalam Al-Quran diterangkan Allah tidak akan merubah nasib kalau nasibmu begitu tidak dirubah dengan sendiri tapi kalau kamu berubah yang dulunya males-malesan dirubah kerja yang kiat dengan cara apapun yang penting mencari harta yang halal Insyaallah akan berubah hidupnya dengan cara mengolah tanam kalau tidak ada tanah mungkin tempat kerja orang itu kan dapat nafkah nantinya bisa halal untuk anak bisa halal untuk istri dan hidupnya mungkin walaupun orang nggak mampu tapi akan mulia mulia kita di dunia kayaknya sengsara tapi Insyaallah dihadapan Allah akan bahagia udah Pak Lurah untuk yang ini nggak jadi saya nggak jadi ngasih Pak jadi nggak dikasihkan ke warga Pak ya kasihkan tapi yang lain Pak nah itu yang seharusnya Bapak-Bapak ini dapat rezeki dari Mbak Ismi tapi karena ulah kalian masing-masing itulah tapi kan kami nggak sengaja loh Pak ya makanya itu kalau ada bermasalahan jangan langsung asal tuduh itu akhirnya kan rugi sendiri kan nah untuk itu saya mohonlah kepada Bapak-Bapak terubah lah sikap-sikap Bapak itu dirubah Bapak itu sudah tua kalau selalu dan selalu begini itu apa akan meresahkan masyarakat akan merubuhkan Bapak sendiri bahkan anak istrinya akan menjadi korban malu Pak kalau sampai ketahuan orang lain nah untuk itu terpaksa kami dari Kepala Desa memaafilah ya mudah-mudahan dengan kejadian yang ini ada hikmahnya untuk itu ya terpaksa Mbak Ismi sudah bilang sendiri tidak akan dikasihkan kepada Bapak-Bapak Yaudah Pak kita saya cek ya udah-udah Ayo Bu saya cek Terima kasih.